Anggita, bagaimana kinerja perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia jelang penutupan? Ya Elisa, 9 menit menjelang penutupan perdagangan sesi kedua atau sesi terakhir hari ini. IASG masih belum bisa membalikan posisinya ke zona hijau, di mana saat ini masih stagnan berada di zona merah. Dan sebelumnya juga IASG ini memang sudah sempat terperosok ke zona merah pada penutupan sesi 1 tadi siang, di mana IASG turun 3,73 poin ke level 6.292,99 atau melemah sebanyak 0,06 persen. Dan sepanjang perdagangan di sesi 1 hingga menjelang penutupan sesi kedua ini, IASG sempat menyentuh level tertingginya di level 6.317,691 dan level terendah di angka 6.283,927. Dan memang pergerakan IASG sepanjang hari ini memang bergerak sangat fluktuatif Elisa, di mana tadi pagi sempat dibuka di zona hijau di level 6.311,907, namun kemudian tepat pada pukul 9 lewat 25 menit atau hampir setengah jam setelah pedagangan sesi pertama ini berjalan, IASG berbalik arah ke zona merah dan terkoreksi 0,05 persen atau 3 basis poin ke level 6.293, dan kemudian berturut-turut stagdan berada di zona merah dan di pembukaan sesi pedagangan kedua tadi juga sempat rebound ke zona hijau, namun kemudian setengah jam setelah sesi pedagangan kedua dibuka ini IASG kembali berbalik arah ke zona merah. Ini memang disebabkan oleh para pengamat akibat adanya atau minimnya sentimen positif yang datang dari dalam maupun luar negeri, di mana sepanjang dua hari ini pada pedagangan Senin kemarin dan juga hari ini investor asing tercatat terus keluar dari pasar saham dengan terus membukukan net sale di mana pada penutupan pedagangan sesi satu tadi, para investor asing tercatat membukukan net sale mencapai 76,68 miliar di pasar reguler dan total sebesar 256,29 miliar di seluruh pasar. Ada pun menjelang penutupan pedagangan sesi kedua ini, ada sebanyak 151 saham yang naik, kemudian sebanyak 264 saham turun, dan 118 saham yang stagnan. Dan juga indeks sektoral yang mengalami pelemahan terbesar di pedagangan hari ini menjelang penutupan adalah sektor agrikultur yang terkoreksi 1,49 persen, kemudian sektor finansial terkoreksi 0,78 persen, lalu sektor properti melemah 0,29 persen. Elisa? Ya, Anggita, kalau dilihat kurangnya sentimen dari domestik dan juga tadi kita lihat IISG bergerak fluktu aktif, lalu sebenarnya apa yang mempengaruhi pergerakan IISG? Apakah dari global dan juga regional cukup mempengaruhi pergerakan IISG hari ini? Ya, Elisa, selain para investor asing yang terus membukukan net sale, kondisi yang menyebabkan IISG melemah hingga menjelang penutupan pedagangan sore ini adalah karena masih kurang kondusifnya pasar saham dunia, terutama juga kondisi pasar saham di kawasan regional Asia, di mana dari sentimen positif di dalam negeri ini juga masih sangat minim, salah satunya ada sentimen negatif yang menjadi penggerak utama IISG berbalik arah ke zona merah hingga menjelang penutupan ini adalah optimisme investor yang berkurang menyusul terjadinya kerusuhan di Papua yang menjadi sentimen kurang baik terhadap aktivitas investasi di pasar saham tanah air. Kemudian investor juga ini bersikap wait and see atau masih menunggu terhadap keputusan dari rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia tentang suku bunga acuan, di mana pasar ini memproyeksikan Bank Indonesia akan mempertahankan suku bunga acuan di level 5,75% namun mereka juga masih harus waspada jika ternyata nanti Bank Indonesia akan memangkas suku bunga tidak sesuai dengan ekspektasi pasar. Kemudian investor secara global juga ini masih menanti atau wait and see terhadap rilis data ekonomi penting diantaranya adalah pada Rabu 21 Agustus atau besok investor akan menunggu laporan dari meeting The Fed kemudian pada tanggal 23 Agustus tepatnya pada hari Jumat investor akan menanti rilis data dari inflasi Jepang kemudian juga pernyataan yang akan disampaikan oleh Ketua Fed Jerome Powell terkait dengan kebijakan monetar yang akan dilakukan oleh The Fed selama beberapa bulan ke depan ini. Elisa. Baik, Anggita lalu bagaimana dengan saham-saham apa saja yang aktif diperdagangkan jelang penutupan IISG ini? Ya kita lihat saat ini ke papan bursa untuk saham-saham yang aktif diperdagangkan saat ini masih ditempati oleh saham dengan kode emiten DIGI yang diperdagangkan sebesar Rp2.000 per lembar saham ya dan ini sambil kita menanti tampilan top 5 gainers kita sambil mereview juga untuk indeks-indeks sektoral yang mengalami pelemahan menjelang penutupan ini diantaranya saat ini dari sektor agrikultur sudah terkoreksi sebesar 1,69 persen kemudian saham di sektor properti saat ini terkoreksi 0,24 persen dan untuk sektor industri terkoreksi 0,10 persen ya dan ini dapat kita lihat lagi untuk saham yang aktif diperdagangkan atau masuk dalam top 5 gainers di posisi kedua ditempati oleh saham dengan kode emiten DIA yang menguat 18,42 persen kemudian disusul oleh saham dengan kode emiten VINS yang menguat 14,58 persen kemudian ARTA dan juga JKON yang secara berturut-turut menguat 14,12 persen dan juga 12,97 persen Elisa ya Anggita dengan kondisi seperti ini rekomendasi yang Anda himpun dari beberapa analis seperti apa Anggita? ya terkait dengan rekomendasi saham menjelang penutupan ini yang direkomendasikan oleh para analis ini kita dapat melihat kembali ke papan bursa kita dapat melihatnya dari indikator saham yang menempati top frekuensi atau diperdagangkan paling sering di sore ini salah satunya ditempati oleh saham dengan kode emiten BBRI yang sehingga jelang penutupan ini frekuensi transaksinya mencapai 16,322 kali kemudian saham dengan kode emiten MDKA yang diperdagangkan sebanyak 12,864 kali disusul oleh saham dengan kode emiten MCOR yang diperdagangkan 11,908 kali dengan harga Rp175 per lembar sahamnya dan kita juga dapat melihat saat ini meski banyak indeks sektoral yang terkoreksi menjelang penutupan ada pun indeks sektoral yang mengalami penguatan diantaranya adalah dari sektor konsumer yang menguat 0,52% dan sektor manufaktur menguat 0,26% kemudian sektor infrastruktur yang saat ini sudah berbalik menguat ke level 0,93% dan ini kita lihat kembali saat ini sudah kembali ditempilkan di layar bursa untuk saham yang sering diperdagangkan sepanjang hari ini adalah diantaranya saham dengan kode emiten MCOR diperdagangkan 11,908 kali kemudian disusul dengan saham dengan kode emiten PGAS sebanyak 9,949 kali dan saham dengan kode emiten MNCN ya untuk saat ini juga dapat kita lihat untuk indeks sektoral yang hingga saat ini masih belum berhasil mengembalikan posisinya ke zona hijau diantaranya adalah sektor basic industri atau industri dasar yang terkoreksi 0,09% kemudian juga indeks LQ45 yang saat ini masih terperosok di zona merah Elisa ya Anggita ini kita lihat beberapa detik lagi akan ditutup pasar ISG nampaknya masih berada di zona merah dan bisa Anda jelaskan bagaimana posisi terkini dalam penutupan sore hari ini ya menjelang beberapa detik jelang penutupan pedagangan terakhir hari ini kita kembali melihat ke kamera saat ini tepat pukul 16.00 penutupan pedagangan terakhir hari ini ISG ternyata masih stagnan berada di zona merah di level 6.286,55 atau mengalami pelemahan sebesar 0,16% atau 10,17 basis point dengan volume perdagangan di sesi pertama dan juga sesi kedua sepanjang hari ini mencapai 15.067,000 lembar saham yang diperdagangkan atau ditransaksikan kemudian nilai transaksi hari ini mencapai Rp8.163.000.000 dan frekuensi transaksi mencapai 443.305 transaksi saham hari ini ISG di penutupan sesi 1 tadi mencapai rentang supportnya di level 6.280 hingga 6.300 kemudian resistance di level 6.283 hingga 6.292 ada pun sepanjang pedagangan sesi 1 hingga sesi terakhir hari ini ISG mencapai level tertingginya di angka 6.317,691 dan level terendahnya di angka 6.283,927 Elisa